Halo, selamat datang di channel saya, Kyo Kun. Tema kali ini adalah kloning. Pada tahun 1996, dunia dan terutama di kalangan medis sempat gempar karena ada berita seekor hewan domba yang lahir berkat kloning. Yang sebenarnya dinamakan 6LL3, tapi lebih dikenal sebagai doli. Domba doli menjadi terkenal di seluruh dunia sampai masuk ke berita-berita media karena dia adalah hasil hewan klon pertama kali yang sukses dan sekaligus membuka banyak kemajuan potensi di bidang medis. Tapi juga menjadi perdebatan hangat pada saat itu karena teknologi kloning berpotensi terhadap manusia juga. Dengan modal sedikit dari sampel sel yang diambil dari bagian manapun di tubuh kita. misalnya dari kulit, rambut, atau dalam organ. Jadi, bagaimana para ilmuwan memproses klon di doli ini? Pertama, ambil sel dari domba dewasa yang mau diklon. Katakanlah si domba 1. Sel dari domba 1 dieksak kromosomnya karena mengandung DNA. Seperti yang kita tahu, DNA adalah sebuah blueprint. Lalu, dibutuhkan sebuah sel telur induk yang subur dari domba betina. Katakanlah domba 2. Sel telur mempunyai kemampuan untuk multiply sel-sel yang nanti akan menjadi embryo atau janin. Nah, di sini, nukleus dari sel telur diambil sehingga sel menjadi enucleated atau sel tanpa nukleus. Langkah berikutnya adalah sel enucleated tadi dari domba 2 difusi dengan DNA dari domba 1 dan disimulasi dengan sedikit kejutan listrik untuk memulai proses membelah menjadi embryo. Embryo ini dimasukkan ke dalam rahim ke si domba 3 sebagai surugasi yang akan mengandung sampai embryo ini terus berkembang menjadi bayi domba. Dan, walah! Lahirlah seekor domba bayi yang dimana DNA-nya identik dengan domba 1. Inilah cloning. Technically, proses metode cloning ini bisa dilakukan terhadap seseorang manusia. Tapi, bukannya misalnya saya mau meng-clone diri saya secara instan ada langsung kopi yang langsung jadi dewasa ya. Dengan kata lain, ada bayi clone yang DNA-nya 100% sama dengan DNA saya. Dan, dia butuh waktu juga untuk berkembang menjadi dewasa. Dan, kelak, secara fisik identik dengan saya. Dan saya sebagai originalnya tetap akan menjadi tua. Kita belum tahu impact-nya. Karena, cloning terhadap manusia adalah isu ngeri-ngeri sedap. Karena, ketika mendengar si doli domba hasil cloning berhasil melahirkan, pada tahun 1997, eksperimen dan riset lebih dalam terhadap cloning terhadap manusia langsung dilarang oleh Kongres Amerika Serikat dan di Uni Eropa. Juga dengan alasan yang sangat tidak beretika terhadap individu manusia. Cloning manusia dianggap sebagai isu yang masih kontroversial sampai sekarang. Tapi, bukannya teknologi cloning itu hilang, justru semakin maju. Karena, dia mempunyai potensi yang luar biasa di dunia medis. Bisa juga dipisisiin juga dan berguna untuk menyelamatkan spesies yang hampir punah. Saya kasih contoh, di Korea Selatan ada sebuah perusahaan, Suam Biotech Research Foundation, yang dipimpin oleh Dr. Huang Wo Sub, seorang ahli genetika yang cukup kontroversial di negaranya. Setelah dia kena masalah legal di sana, pada akhirnya, dia membuka bisnis cloning hewan. Fokus ke model bisnis cloning anjing. Yang dimana DNA-nya diambil dari hewan piaraan yang sudah mati. Dimana klien-kliennya ingin meng-cloning anjing-anjing kesayangan mereka. Walaupun biaya cloning masih sangat mahal, sekitar USD 100 ribu dolar, justru lab seperti ini menerima banyak order dari seluruh dunia. Baru-baru ini, sebuah jenis kuda yang hampir punah, Suh Valkyrs bernama Kurtz, lahir dari ibu surugasi kuda biasa, dengan menggunakan DNA kuda yang dibekukan selama 40 tahun. Lalu seperti di film Jurassic Park misalnya, bisakah T-Rex di-cloning? Well, mungkin ia hanya sebuah impian. Karena untuk cloning dibutuhkan struktur DNA yang masih utuh dan tidak rusak. Masalahnya, hewan-hewan purbakala dinosaurus sudah punah jutaan tahun yang lalu. Hewan-hewan cloning anjing di lab di Korea Selatan butuh DNA yang masih segar dari hewan piaraan yang sudah mati paling lama 5 hari yang lalu. Tapi, saya dengar akhir-akhir ini ditemukan fosil hewan mahmud sekitar 1 juta tahun yang lalu, yang di mana DNA-nya masih utuh. Dan mungkin ada rencana di-cloning memakai embryo dari gajah. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana. Kalau cloning pada manusia dilarang, Lalu apa gunanya teknologi cloning? Sebenarnya membuka pintu baru di dunia medis yang seperti saya bilang tadi. Tentu untuk tujuan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Seperti modifikasi DNA, editing DNA seperti CRISPR, terapi stem cell, meningkatkan keberhasilan reproduksi manusia, dan juga mempercepat proses penyembuhan dari luka atau trauma. Dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit genetik bawaan, yang di mana obat-obatan, terapi, dan vaksin tidak bisa. Seperti Alzheimer, demensia, diabetes, dan kanker. Kembali ke cloning anjing tadi. Walaupun secara fisik, 1% sama. Tapi tidak ada jaminan bahwa karakter, sifat, akan sama pula. Dan juga, untuk cloning satu anjing, saja tidak mudah. Dibutuhkan lebih dari selusin embryo dan ibu surrogasi yang pas. Artinya, sekali proses cloning, belum tentu jadi. Ada resiko besar untuk cacat genetika, janin gagal, atau bayi mati saat lahir. Lalu bagaimana dengan nasib irugasi yang selama ini mengandung embryo clonik? Jika si ibu surrogasi anjing tersebut dipelakukan seperti mesin bayi cloning, makanya disinilah perlu diterapkan kode biotika. ada batasnya. Selama ini, kita sudah bermain-main dengan cloning dengan hewan. Lalu, apakah kita sudah berani dengan cloning manusia? Apa konsekuensinya nanti dengan cloning seorang manusia? Yang jelas, kita belum mengerti. Oke, for the sake of argument, coba bayangkan sebentar apa yang terjadi, misalnya, kalau saya sendiri punya clone. Apakah rasanya seperti mempunyai seorang kembar? Mungkin dia akan mempunyai kepribadian sendiri juga. Apakah dia akan menuntut hak-haknya sebagai manusia juga? Sebagai individu yang unik juga? Dan, bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan sisi ilegalitasnya? Bagaimana dengan arti dan makna sesungguhnya nilai-nilai keunikan kita sebagai seorang individu? Sebetulnya, tidak ada jawaban yang simpel. Cuma saya penasaran, jika teknologi cloning sudah maju, secara legal sudah oke, dan harga terjangkau, saya ingin tanya, apakah kamu juga ingin mempunyai clone? Jika iya, seberapa banyak jumlah clone yang kamu inginkan? Silahkan, komen, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.